Intro Halo guys, balik lagi di channel Cajam Dan balik lagi ke series Chelsea Karena menurut kita di V21 Kita sudah masuk ke awal musim ketiga tentunya Bersama Chelsea Dan kemarin kita sudah main satu pertandingan pramusim Melawan Piemonte Kalsio Terbantai Di pertandingan tersebut Jadi kita akan lanjutin Ini adalah pertandingan kedua Dan mungkin kalau bisa tetap lanjut tiga Ini jujur gue nge-recordnya mulai sore banget Hujan Di Jakarta Biasa Seperti ngopi Sore-sore Seperti ngopi Apa sih? Ya Jadi ini ada lawan Kemaren anjing ada yang di komen Hati-hati bang Itu Kawasaki F Berpeluang menjadi Dennis Lispor 3.0 Karena 2.0-nya kemarin siapa ya? Loh gue aja udah hampir lupa Ya jadi harus hati-hati ya Dan anyway Anjing tadi gue udah sempet Bikin materinya di Instagram Gue udah sempet nge-post Bentar Ingat gak sih kemarin Keeper Piemonte yang kita lawan Bang Set bener-bener Bentar ya Ini gue mengkonfirmasi aja nih Kemarin Soalnya tiba-tiba di komen banyak Bang itu Keeper Piemonte itu sebenernya bukan Keeper Pemain tengah Dan gue cek di Google Ternyata bener Jadi Keeper mereka tuh Ya goblok Pantesan aja Jadi nih ya Keeper Piemonte itu Cuma mati APRN sama Cesney Ini kan lagi PL Dunia 2022 kan Sama kayak Chelsea juga Yang kehilangan 14 pemainnya 14 pemain utama lagi Jadi nih tuh si APRN Pasti dipanggil Timnas Italia Si Cesney ke Timnas Polandia Jadi pernah gak punya Keeper pak Terus kemarin yang main tuh berarti Si Yo ampun bener Ini Hans Nicolusi Caviglia Jadi Keeper kemarin kan Masalahnya Masalahnya Kita kalah pak Ternyata Keepernya itu Pemain muda Midfielder Yang dijadiin Keeper Kayak kasusnya Jordan Mandi Quest Waktu itu Astaga Ya ampun Ya oke Gak apa Chill Cantai Cuma memang pertandingan setelah ini Kita akan Lebih ngegas Hakimi starter Ini gue udah siapin kemarin Kalian apa kan Terus Zuma Sar di tengah Jadi Kita liat aja Terus Arnai sama Medeiros nih ya Dua main muda yang kemarin Di pertandingan dengan Piemonte Cukup menarik tampilnya Dua main ini kita gak coba mainin lagi Terus Calobah yang kemarin tuh punya peluang Jadi tuh Calobah nendang Di tepi sama pemain tengah Yang harusnya bukan Keeper Kalah 4-0 Kita nyetak goal saja Tidak bisa Ke gawang Piemonte Yang tidak diperkuat sama Keeper Ya ampun Yaudah Mari langsung kita gas aja Oh iya anyway Buat anda-anda yang belum menonton Video di channel personal saya Kemarin gue udah sempet nge-upload Nge-react ke Sebuah Suatu Lagu Jadi ya Silahkan di cek aja lah ya Videonya di channel Calvin Makhaminam Oke Jadi Muller Starter Neuer Ya sebenernya mereka itu kan Rotasi juga sih Karena kemungkinan besar Sebagian besar main mereka tuh pada cabut juga ya Pial dunia Ini Pial dunia agak-agak Hudson Odoi Boleh gue bawa deh Mana apa gue masukin ya Partridge Ya boleh Partridge lah Coba Terus kita ada Ziyech juga di bench Oke Langsung saja Kita gas Ini kita turunnya pramusimnya itu di Jepang Jadi pertanyaan kedua kita Kemarin kita kalah Ini harus menang Kalau misalnya mau lolos dari grup Karena di grup sebelah itu ada Atletico Madrid Sama Satu lagi gue lupa Tapi pokoknya kita berpeluang Untuk ketemu tim-tim kuat Jangan lupa Piemonte Calcio itu finalis UCL musim lalu Tapi di kalahin Liverpool di final Sedangkan Bayern itu adalah Semifinalis UCL musim lalu Dikalahkan sama Liverpool juga di semifinal Jadi ini dua tim korban yang Liverpool Untungnya kita bukan korban Liverpool Karena kita di final AP Cup Berhasil menang Mantap-mantap kan Oke Jadi kemarin si Bayern itu menang dari Kawasaki F Masalahnya abis ini lawan Kawasaki F pun Saya tidak yakin bisa menang loh Ya ampun Makanya buat yang belum follow Instagram dan Twitter CJM Di follow Karena ya itu Seperti tadi gue langsung nge-post tuh Karena itu koncak banget Terus ternyata Ada beberapa informasi menarik juga Yang kita juga Gue juga belum tau pemain itu sebelumnya Gue jadi tau ternyata Oh siapa nih pemain muda Jadi kita Informasinya tuh Gabungan lah Dari kerek mod Terus ada juga Singgung-singgung sedikit Ke informasi real life gitu Dan kayaknya sih Sejauh ini Bug manager udah bener-bener hilang ya Nice EA Shoutout Di title update 9 Berhasil hilangin Konsol gak tau nih Gue masalahnya kan Gak tau Ya pastinya Migu ini gue live streaming kan Jadi gue harus segera Segera nyalain PS4 gue Supaya download dulu nih Title update-nya Just title update-nya PS4 Download-nya lama Soalnya PC cepet sih Oke Jernoyer start Mereka tuh di benchnya Kwisanz Roca Yorente Martinez Nubel Oke Vein sama Haas Ini main muda semua pasti nih Despodov Batista Mayer Main muda memang Terus ada Zerzi yang di relive Kemana doi Dirumorin cabut Parma ya Kalau gak salah Dipinjemin Oke Nang startnya open Chelsea Jamie coming Start lagi Pusin menjaga gawang 4-3-3 Empat backnya ada Esposito di kiri James di kanan Sar dan Zuma Center backnya Kapten Zuma Terus main tengahnya Ada Medeiros Di Camp Di Severo Dan Caloba Ini main muda juga semuanya Alex Jeffrey Arnaiz Dan Hakimi Starter Oke Jadi tetap ada berapa yang muda Ini menarik banget sih Ini kayak tim B nya Bayern Menghadapi tim B nya Chelsea Oke Kita udah dimulai Laga uji coba Kedua Chelsea Di musim ketiga Musim terakhir Kita bersama The Blues Kemana saya Menonton dong Pertandingan Chelsea Tamas Tuchel Meskipun tidak full Nonton ya Tapi Mantap Masih belum kebobolan ya Dua pertandingan 180 menit Masih clean sheet Well done Saya sudah biru Sepertinya ini Seneng banget Lihat Chelsea Di relevement bagus Oke Jamie coming Uish Titip bang Oke Esposito Lihat datang Siapa itu Ale Jeffrey Kasih ke Di Stefano Kiri bang Wah bagus sekali Oke Oke inget ya Kita di musim ketiga Belum pencetak gol nih Siapa yang akan jadi Pencetak gol pertama kita Oke Hakimi Shooting Hakimi Ternyata Hakimi Jadi pencetak gol pertama kita Di musim ketiga Oke Well done Nice 1-0 Chelsea Akhirnya Kemarin lawan PM Montenya 4-0 Lawannya Ampun Masa Noyer Lebih lemah Dibanding Tadi keeper Yang harusnya bukan keeper Tapi enggak sih Emang karena kemarin PMOT-nya itu Tim utama Apa Lu bayangin Ronaldo Itu MVP Player of the tournament-nya Ucaa musim lalu Starter Luka Jovic Hat-trick Terus itu pemain mereka Kecuali keeper ya Banyak banget yang Masih masuk ke Kualitas tim utama mereka Sebenernya Dan tampil kemarin Jadi enggak heran Kita pakai Ini bahkan Sebenernya gue bisa bilang Ini tim C kita sih Bukan cuma tim B 14 main kita cabut Pial dunia Dan iya Saya juga masih Mencari-cari Dimana keberadaan Christian Pulisic Masa ada yang bilang Kemarin Mungkin dia ikut Nebeng Timnas Kanada Kali bang Masak Tidak mungkin dong Dia USA Tapi memang aneh Karena USA gak lulus Pial dunia Tapi Itu orang ngapain Bilangnya International Duty dia Sar Ini Sar Sar siapa ya Masa Ismail Sar jadi Right back Waduh pasing-pasingnya Sudah mulai ngeri-ngeri kali ini Haas Kasih ke Batisa Mayer Ayo Karena main muda Chelsea Zerzi Esposito Come on Sar Oke well done Esposito angkat bola langsung Cukup bagus Ayo Jeffrey Jeffrey No Wah hampir dipotong di Stefano itu Muller Vein Oke kasih ke skip Oliver skip ya Hmm menarik sekali Zerzi Nice 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 Zuma Oke Hakimi Caloba Kasih langsung ke Asraf Hakimi Yes Yes Lihat Arnais Kita strikernya jadi Arnais Itu tengahnya ada yang kosong sih Ayo dong Tengahnya Majun Langsung ke tengah dulu Bukan ke situ bang Ini maksud saya loh Enggak Enggak Maksud gue ke si 41 Siapa 41 itu Oke Caloba Arnais 41 tuh Ini Medeiros ya Di Stefano Kembali ke Jose Arnais Oke Kasih Jeffrey Lihat Gila Jeffrey Ayo dong Zakaria Oke skip Boleh pressing Boleh pressing ya Ayo The spot off Skip Skip tuh dari Tottenham kan Gak salah ya Nah hati-hati nih Dapet dia Oke Caloba yang cover Oke tengahnya Jose Arnais Jaga Subzuma Crossing langsung Ada Sar Dua Sar Oke Sar Anda hati-hati Sar Oke malah Sar Di Stefano Oh di Stefano Has Zerzi Bahaya Muller Oke good block Esposito Jeffrey Di Stefano Oke come on come on Mau naik-naik Medeiros True ball Nice LH Jeffrey sekarang Masih Jeffrey Kasih car nice Ada siapa Medeiros Fake shot Geser kanan Oh shooting Waduh Itu baru Neuer Baru muncul itu Bagus banget Oke Memang bagus banget Medeiros sih pak Kayaknya gak salah Kalo gue bilang dia semacam Wow Esposito Semacam Bernardo Silva dia Tapi Versi tingginya Oke Esposito belahang dulu Nice Nice Ini much better sih Para main muda Chelsea sih Dibanding peternya kemarin ya Kemarin kayak Anak SD main bola loh Susah bener kayaknya Tapi karena memang lawannya Lebih sepadan juga sih Tim muda Bayern Lawan tim muda kita gitu kan ya Kayak kemarin B Monte Calcio Oke Sar Nice Kasih ke Wey harusnya kasih ke Medeiros tuh pak Zerzi Vein Despodov Ayo James ikutin Muller Awas di true ball Angkat bola dia Come on Jamie coming Well done Well done Nice save Nice save Oke Duel Muller Memenakan duel Lawan Esposito Good block dari Esposito Buang No Oh shit Cinggu kira goal Tolong Memang ini cuma Pramusim Tapi Tolong pak Ini musim terakhir kita loh Terus serius di setiap pertandingan Meskipun itu hanya preseason Oke Kecuali yang kemarin ya Oke James Tapi enggak sih Kalau bikin-bikin P Monte Calcio Bercanda juga sih Mainin-main tengah jadi keeper Arnais True ball Waduh Arnais tuh kidal ya Kok saya agak-agak lupa ya Haas Oke ayo Esposito Ayo Esposito Ini Batisa Merz tau gue pemain bagus pak Pemain muda Kalau gak salah di Bayern 2 dia mainnya Atau udah masuk ke tim utama Bayern ya Cuman ya tentunya bukan starter Jadi ini Esposito juga Lumayan Ditantang juga nih Dengan kualitas pemain Bayern Yang harus dihadapi dia langsung Oke Medeiros Kasih ke Esposito Jeffrey Sar Ngapain Malang Sar Ya offside dong Kok Malang Sar disitu Hah? Wah hakimnya kosong banget tuh Harusnya gue bisa kanan dulu Arnais Arnais overtop kanan ya Ke sayap kanan maksudnya Gak keliatan tuh deh Ayo duel Ayo duel Oh bagus di Stefano Bagus di Stefano Medeiros Di Stefano Depan langsung Oke Arnais True ball Oh shit Oh shit Come on Medeiros Come on Medeiros Fake shot Kayak kiri Medeiros No No Jangan pun tuh bagus banget sumpah Astaga 2-0 harusnya itu fake shotnya saya saja tertipu loh Tadi gue kayak pencetnya Telat X-nya Kenapa dia bener-bener Ke submit X-nya Oke 1-0 Berkat goal dari Asher Pakimi Sejauh ini sih bagus banget sih Gue bener-bener Bahkan di Stefano aja Yang kemarin gak gitu bagus ya Bagus loh 3 shot 2 on target buat Chelsea 3 tackle Tidak ada fault Terus 88% pas yang akurasi Meskipun memang masih di bawah mereka Mereka 92% Tapi Not bad loh Oke Respect Mari Seru banget sih sumpah Ngeliat main muda kayak gini main tuh Oke Ntar di bench juga Ada beberapa main yang Akan gue tampilkan pasti ya Pramusim tuh mesti Manfaatin semua main di bench Oke Jadi ada Stefano Sposito Di Stefano tuh Italia Ya obviously Orang Itali maksudnya Calobah Ke James Hakimi Oke Alebran dari James Cukup bagus Setengahnya tapi gak ada Yang jauh Oke Aduh Jeffrey tadi Dan emang crossingnya dari James Terlalu deket ke Noyer sih Noyer Jauh ke depan langsung Zerzi Ayo Sar Masa anda duel Lawan main muda itu kalah Wih Kasemi Oh iya ya Kasemi Roto mau diberli sama Om Botak ya Mau dibawa ke City Om Botak loh Asuk Kalau sampai beneran gabung sih Bangset juga sih Dapet Nice Well Di Stefano Wow Menarik sekali Jamie coming Oke gitu akat bolanya dong Enak Duel Ah bagus Dapet please Aduh Oh dapet No Astaga Asir Free kick Buat Bayern Bentar lagi boleh ganti main kita Tapi gue bingung sini nih Siapa yang mesti gue tarik Orang bagus semua mainnya Oke Arnais Kasih ke di Stefano Jeffrey Well done Ayo Arnais Haas Muller Oke hati-hati Awas Vein Tackle Nope Tidak kena Skip ke Nianzo Vein The spot off Iris James Datang Ya cover aja cover Gak usah diambil Gak usah diambil Nice Nice Tackle boleh Oke Rasul di block Walter Oke Kayaknya mereka gak dimain ya Oke mereka gak dimain Kita juga coba Ini L8 tuh Martinez Harvey Martinez Oke sudah mulai ya Sudah mulain serius Sepertinya nih Bayer nih Masih ada Mark Rock aja Gak di benchmarknya Kalau Oke 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 Kita juga akan respon Dengan pergantian main Kita liat ya Opsinya Oh ada Aksun Odoi Mungkin Aksun Odoi boleh ganti Jeffrey Terus Boleh coba Barbieri Partridge Partridge Barkley Kali gue main ini Anselmi Anselmi tuh Seltrp CDM Ganti malangasar boleh Nah Ziyech ini Masalahnya main dimana nih Well sebenernya ya Oke Partridge cuma bisa jadi Center mate Jadi gak masalah ya Tinggal Ziyech doang Tapi Ziyech kayak ntar aja lah Mungkin bakal gantiin Arnais aja ya Hakim Ziyech Oke Sip Langsung Odoi Arnais Hakimi Terus tengahnya nih Barbieri tuh main muda 16 tahun bayangin Partridge 19 tahun Musimil lalu kita pinggir ke Burnley Pakai nomor 07 dia di Burnley Terus Charles Barkley juga Sejak cedera kan jadi jarang banget Jam terbangnya kan jadi Gue mau kasih jam terbang dia lagi Oke Kelas gotar harus inget Ada satu subsisa Si Ziyech kasih kesempatan Jadi udah lima pemain dulu yang masuk Di Stefano Mantep sih Asli Kemarin beneran gak sebagus ini loh Ayo defense Dapet Bagus James Oke awas Zerzi Shooting Good block dari Zuma Barkley langsung kasih ke Partridge Arnais Ross Barkley Overtop Barbie Oh shit Bagus banget Overtopnya Dari Barbieri Oke Hatsun Odoi Kasih ke tengah langsung Aduh Oh gila itu Barbieri Shit 16 tahun cuy Oh dapet lagi nih Hatsun Odoi Arnais Aduh Nianzo Gila tertipu Skip Terus Terus Barbieri Bagus Wah menarik sekali main-main akademi kita Oke James Kasih langsung ke Partridge Ross Barkley Arnais Balai lagi ke Barkley Oke Barbieri True ball Bagus sebenernya loh Oke 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 Gak apa-apa Press 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 Come on come on come on Datang Datang terus Datang terus Ikutin 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 Datang 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 Nah dapet kan Oke bola mereka Sub lagi mereka Oke kita liat siapa dimasukin sama Siapa manajer mereka Steeler Dengan fein Ya enaknya Bayern Tinggal nyomot-nyomot aja Dari Bayern 2 Mainnya Misalnya Bayern 2 juga terbiasa main di Kompetisi kan Meskipun emang gak di bonus liga Zakaria angkat bola ke Batissa Mayer Wey ngapain itu Explosito Wah game garisnya Halu Kayak 20 menit lagi ya Iya ziak Gak main juga sebenernya gak apa deh Karena si Arnais juga Pengen gue coba terus Masih Atau no doi Kasih tuh Explosito Oke Belakang Good Geser dulu aja Geser dulu aja Ganti flank Fighter Partridge Kasih ke James Hakimi Liat Arnais Oke Balikin Wah Bagus Bagus tengah 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 Come on Barbieri Oh my god Shit Itu bagus banget sih Itu bagus banget sih Wow 16 tahun Wow Debut kah Seinget gue debut deh Ntar ntar kita cek ya Shit Ini kombinasi Hakimi Arnais juga bagus banget sih pak Crossing Hakimi Dan oh my god Finishingnya Shit Siapa nama depannya Marco ya Wah itu perfect loh Itu perfect pak Marco Barbieri Kalau gak salah Wow Oke Oke 16 tahun Shit Dia bener Marco Barbieri Wow Oke Menarik sekali Oke Top chill 15 menit ya Top fokus 2-0 Ini Kalau misalnya kita bisa menang Dan Kalau misalnya Kawasaki F Normal Tim Jepang normal Bukan Macam Dennis Lispore Harusnya kita bisa lolos grup Martinez Fokus tapi ya Zerzi Langgaran itu Langgaran dari Ross Barkley Kalau tadi udah ada clearance Dari Anselmi Perkitan main lagi buat Bayern Muller tadi keluar Oke Si Oh mereka tuh Marcos Yorente Ternyata Yorentenya Shit Bagus juga Masih disimpen Masih disimpen aja tuh Mark Roka Bang Gak dimasukin Bahaya Dapet Jamie coming Apakah menjadi clean sheet Pertama Jamie coming Di musim ketiga Esposito Barkley Wah Liatas Rodoy Bagus Oke Ross Barkley True ball Yes Liat Arnais nya Liat peran Arnais deh Atsen Odoi Coba untuk kasih ke Wah Gila lagi-lagi Bagus sebenernya Arnais cuman Telat start aja Larinya Kalau misalnya dia Udah bener-bener tau Mau diarin mula kemana Uh Zuma gila Pasti lebih enak Dapet Bagus James Bagus banget James Oke Barbieri Terus James Partridge Kasih langsung Kasih nafakimi Balik belakang Partridge Arnais Direbut sama Nianzo Oke sama Mayer Oke Nianzo Stealer Partridge tuh Kayaknya emang cocok Jadi main tengah juga sih Sebenernya Posti aslinya kan RM kan Winger kanan kan Tapi badannya tuh Tebel gak Yorente Angkat bola dia Ayo sama situ Sar Ada Zuma Nice Partridge Barkley Oke nice Sabar 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 Anselmi Wah Bagus Bagus Akurat sekali Uang bolnya Hakimi Oke dapet Arnais Turbo Wah Bagus Bagus Oke Hakimi Hakimi Wah Noyer Bagus banget Gila Bola masih di udara Bisa diubah arah sama dia Stealer Oke injury time ya Tinggal sedikit lagi yuk Hang on Clean sheetnya dijaga Zerzi Angkat bola langsung Ada di James Gila James Zuma sih Bagus banget sih Partridge Oke Masih ada peluang mungkin Buat kita menyerang terakhir Kasih sit Oke nice Dikasih mau kasih Thank you Oke Ashram Hakimi Ashram Hakimi Crossing Wah Corner Masih dikasih corner Oke let's go Mantap Well done Langsung aja ke tengah ya Oke Hakimi Deliver langsung ke tengah Ada siapa Ross Barkley Duel gagal Belum sit Belum sit Sekali lagi sit Yo Kemana Crossingnya Hakimi Yaudah abis Well 2-0 Chelsea Berhasil mengalahkan Chelsea B Berhasil mengalahkan Bayern B Well done Gila Seneng banget Gue sumpah Ya kemarin aja Di bank tempat kosong aja Gue tetep bisa melihat Sisi positif ya kan Dari beberapa main muda kita Apalagi ini Marco Barbieri Oke Sekiranya pantau Jamie coming Clean sheet pertama pak Di musim ketiga Well done Let's go Respect Mantap Lalu keepernya Neuer loh pak Oh ampun Oke Nice Seru sih Seru banget sih Jadi Hakimi Ya Main of the match lo udah pasti Satu goal Satu assist pak Tadi crossing dia tuh Bagus banget Ke Barbieri sih Si Arnais Yang bikin assist ya Goal ini Arnais kan 4-7 4-1 Si Medeiros kan Gila Arnais berarti Satu assist dan Satu pre-assist pak Kalau misalnya lo perhatiin ya Si Arnais tuh Eh 4-1 4-5 sih Arnais 4-5 ya Eh 4-7 4-4-4-5 Nih ini gila sih Barbieri sih Kalau lo perhatiin Arnais tuh Sering banget Salah kebiasaan dia ya Kalau misalnya winger kita megang bola Dateng langsung pak Enak banget Iya ini tuh kenapa yang mana yang bilang ya Tangan Tangan yang main akademi tuh Kenapa kecil-kecil ya bangset Bug atau memang itu IE mau bikin realistis Pemain baru Gabung dari akademik tim senior Tangannya kecil-kecil Ntar lama-lama jadi gede Karena Ini latihan Nih Tuh Liat ya Liat gak barusan Arnais 4-5 Arnais Begitu Hakimi megang bola Arnaisnya langsung dateng deket Nih Dipasing kan Dipasing balik Jadi Barbieri dari liri kedua Masuk ke dalam Karena Arnaisnya lagi nyamping kan Arnais tuh striker Itu bagus banget sih Ngaco sih Bagusnya Noyer loh Ya ampun digituin Tuh tangannya kecil banget Kenapa sih Iya semoga aja Yang tadi yang kedua ya IE realistis ya Bukannya bug yang konyol lagi Eh kok ini sih Bukannya ini dong Oke coba kita liat ya Duh Liat dulu Nih Tuh Jadi Begitu Ini kan Duh Si Arnais Di tengah liat ya Udah tau kan James pasing kemana James pasing ke Hakimi Arnaisnya dateng Dikasih balik Langsung kan Perhatiin pergerakannya Si Barbieri deh Di belakang liat tuh Liat yang di atas tuh Yang lagi lari ke depan tuh Nah Liat lari terus dia Itu kayaknya Nianzo tuh Dilewatin ya Abis ini Akhirnya Hakimi Hakimi crossingnya perfect banget Bang itu Bolanya begini pak Dan finishingnya Gila Memang Memang kelas sih Mantep banget tuh Oke Well done Chelsea Pasio 30 target Padahal Ya posisinya kita kalah sih Tapi pasang operasi Aman lah Standar lah ya Di batas standar 85% Well done Ratingnya sudah jelas lah Ini berapa sih Aduh shit Sudah jelas Rating 9 Barbieri 8,1 Nice Jamie coming Clean shit Goal dari Hakimi Bariberi Asisnya dari Hakimi Mederos Oke Yaudah langsung aja yuk Nih gue cepet aja ya Kalian bisa liat Soalnya saya tidak bisa terlalu lama ini Gue udah nge-recordnya udah lama banget PMO-nya menang 2-1 Oh PSG PSG Atletico sebelah Jadi kita mesti ngalahin Kawasaki nih Mantap semua Barbieri Coba cek deh Bener gak tadi debutnya Barbieri Dia tuh pemain termuda kita sekarang kayaknya Iya Oh Arnais juga 16 tahun Iya Arnais Barbieri tuh 2 pemain termuda kita Oh iya bener Debut Debut Barbieri tadi Debut goal dia Gila Arnais belum nyetak goal emang Jadi Arnais tuh 16 tahun dari Argentina Karena Barbieri tuh 16 tahun dari Italia Wow Mantap Oke Kita lanjut langsung aja guys ya Aduh Apaan sih PMO-nya Calcio Beli Temi Abraham Gak jelas Gak block lah Kita aja lagi Crisis Striker Lanjut training Masih belum pada balik kayaknya sini Sampai MFM selesai mungkin kali Tuh Tuh masih 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 timnas semua Gak tau PL dunia Tuh masih Baru pertandingan ketiga kita loh Uh England ngalahin Uh Perancis menang dari Jerman berarti Waduh Kante Mantap England ngalahin Belgia Oke kita coba cek ya Seru nih kan dari kemarin Nemanja Maximovic Ke Monaco Bora Mayoral Ke Atalanta Robin Coach Ke Southampton Lanzini Ke Oxford Arthur Cabral Ke Newcastle Coba cek Seru juga dari kemarin Kita ngeliatin Hasil PL dunia 2022 kan Oke ini dia Jadi Perancis menang 3-1 dari Jerman Uh Spanyol Ngalin Brazil 1-0 Apakah kayak pas starter Kayak perutama Gak tau sih Kolombia 3-2 Uruguay England 2-1 Belgia Semifinalnya Ya ampun Kolombia England lagi Mestibar waktu itu Gak di semifinal sih Terus Perancis Spanyol Wah gila ini England Bisa all the way ke final loh What Shit Ntar deh gue penasaran Gue tuh bisa ngecek Top scorer nya gitu gak sih Kayak bisa deh Coba deh gue pengen cek deh Pial dunia Oh bisa Shit Oke Top scorer Pial dunia itu Immobile 7 goal dari 4 pertandingan Ada Lukaku Terus Bore Gila Bore Newcastle Terus Werner 3 goal Coba main kita Gak ada lagi ya Boerner doang Iya Boerner doang apa Asis Top asisnya Valverde Gak ada main kita Gak ada Benzema masih main Gila buat timres Perancis Aspili Quetta Satu asis Holy shit Kepa Tapi Rusak tuh Matchnya 0 Kayak pak Keeper terbaik Sejauh ini di Pial dunia 5 clean shit Tapi ya sejajar sama Castile Sleno Trapp Sama Henderson Dan Henderson Starter buat England loh Eh bentar deh tapi Gak 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 Ini kayaknya rusak deh Ya ini rusak sih Gak masuk akal pak Masa Leno Sama Trapp Itu kan sama-sama main German Masa Masing-masing punya 5 clean shit Gak itu pasti Matchnya kali ya Aduh gue gak ngerti lah Aneh banget kan YP dunia masa Nyampe 10 pertandingan Gak mungkin sih Ini rusak sih Tapi ya bodo amat Yang penting Kepa punya 5 clean shit sih Sejujurnya gue bodo amat sih Berarti Kepa tuh starter Buat timnas Perancis Eh Spanyol Oke Yaudah cukup tau aja lah ya Ya Gue sih bener-bener Inggris yang juara sih Soalnya pemain kita paling banyak Masuk ke Timnas Inggris pak Nih Pemain kita tuh Inggris tuh Ini semua Abraham Chewell Tomori Mouth Loftus Cic Dipanggil timnas Inggris Semua 5 main Paling banyak Ya kan Jerman cuma 2 Hoverse partner Pulisik Kanada Perancis Kante doang Lagian Jerman Ada tersingkir juga sih Oke Sip Mari kita langsung gas Ke pertandingan Lawan Kawasaki F Dan kita harus menang Dan Bayern Mesti ke draw points Ini Iya Iya Kalau Bayern Kalau Bayern menang Wah anjing Kita gagal PMO Brengsek sih Kemarin ngebantai Iya Iya Agak susah nih PMO Mesti menang Lawan Bayern Masalahnya Saya tidak yakin Dengan Keepernya Tadi sih Itu Aduh Yaudah lah Kita berharap Ajalah Gak lolos juga Sebenernya Gak masalah sih Oke Gue bakal tetap pake Lineup seperti ini Tapi mungkin gue akan Lebih rotasi lagi Bahkan sih Oh Leftback Tapi gak ada yang lain Ya Well sebenernya Unsept Bisa aja Gue paksain Ini leftback Terus Centerbacknya Tidak ada Centerback Terus Zuma main lagi Bentar Masa gak ada opsi Leftback sama sekali Ini sih Selain Exposito Gak ada loh Beneran Harvey Barnes Jangan nih Yaudah lah Paksain aja lah Bawa Barnes Galagher Boleh bawa ya Jack Gak usah lah ya Wah Barbiary starter lah Barbiary starter lah Gila Terus Asun Odoi Sergei bawa Boleh Atau gak usah lah ya Lawan tim Jepang Kecuali ya Kalau Yaudah lah Kalau dibantai Barsanya deh Gue kasih Sartre Terus Yang gue bawa Bakayoko Oke Ya Udah lah Begini aja lah Sama palingan Asun Odoi Sartre Jeffrey Bench Hakimi tetep Sartre Oke Sip Langsung aja Kaptennya jangan Sartre dong Kaptennya kalau kayak gini ya James lah Gak ada lagi yang lain Oke Sip Langsung yuk Panasonic Stadium Swita Lawan tim Jepang Mari Kalau misalnya Bayern kalah Kita lolos Runner up Soalnya GD kita jauh Pak minus 2 Oke Ini langsung main ya Gak ada basa-basi Udah Papainnya udah masuk ke lapangan semua Jadi lebih cepet Oke Come on Saya sudah terlalu sore Ini nge-recordnya Taman Ntar naik ya Tolong jangan Jadi Dennis Lee Spore Oke Lagi-lagi kita akan menyaksikan Para pembuda Chelsea tampil Langsung kick off Pertanyaan ketiga kita di pramusim Di Asian White Cup Turnamen Preseason Di Jepang Oke Di Stefano Langsung saja Guys Holden Sartre Jadi gak ada Zuma nih ya Tadi harus diakui ya Sangat kebantu kita Karena ada Kurt Zuma pak Dan ada Rich James juga Yang tampil luar biasa Di Stefano Oke bagus Passing range nya Di Stefano oke banget That's not doing Balik belakang Di Stefano Kasih ke Barbieri Lihat terus James Well done Hakimi Oke Harvey Barnes Gak Salah bukan dia itu namanya Arnais Oh Barbieri Shootin lagi kiri Wah Ini orang bagus sih Sumpah ini orang bagus sih Shit Bagus nih main pak Bagus Dua pertandingan Dua goal 1-0 Chelsea Wow Siapa sih Liam Barnes Namanya Liam Barnes Wow Assist dari Arnais ya Iya assist dari Arnais Kayak kiri Wah ini orang bagus sih Kenapa baru sekarang Nongol anda Barbieri Ini tolong digedein sedikit Tuh Ya ampun lengannya Masih gedean lengan gue Bang set Bagus mas Sudah tidak Ada lagi anda Pakai-pakai jersey ya Oke Mantap Aneh banget Tangannya kecil Bug apa sih Aduh Oke Managu Weiss Di Stefano Oh ya pressing saja Pressing saja bang Team Jepang ini James Hold on Pressing Ayo dong Oh bagus Barnes Langsung ke depan Arnais Bagus 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 Kalau itu Kazoo Mas Wokizaka Kalau yang Drodamian Shimoda Balik ke Damian lagi Wokizaka Saito Kazoo Angkat bola Manabu Wey Kazoo No No Hey Itu Kazoo Bukan Kazoo yang Udah berapa puluh tahun Lima puluh tahun Itu kan Setau gue Dia striker Masa kebobolan Masa Salah Exposito Itu Yo ampun Digocok lagi Malai Andro Damian Hokuto Shimoda Dari Nankatsu Jokes Jokes Oke Fokus Jangan Bikin-bikin Jadi Dennis Spor Lagi Pak Ketsunodoy Balik belakang Exposito Anto Exposito Tadi Ya Cuma karena gak ada pilihan lain Jadi Anto Main terus Cancel me Masih ke James Dan Pastinya jauh membaik Dibanding pokokan yang pertama James Ke Barbieri Oke Di Stefano True ball Oh bagus banget ini Arnais Oh nice Barnes Ya MT Oh masih dapet Aduh Kok nyaris Dapet Arnais Pressing dong Nah Arna Ayo Nah bagus Exposito Akhirnya Hatsunodoy Ya Wiss 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 Nandro Damian Shimoda Angkat bola dia Ayo James Hey Dapet Anselmi Well done Oke Oke nice Barbieri langsung ke depan Hatsunodoy Balik Ya ampun Dapet Uh bagus Barbieri Balik belakang Angkat bola dia Out 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 Ya Oke 28 menit ya Masih satu sama Di Panasonic Swita Stadium Sar Nice Hatsunodoy Balik belakang Oke Chill Nice Selmi Lihat itu Kayak di Stefano Barbieri Balik di Stefano Ada Hatsunodoy Well done Hatsunodoy Kasih langsung ke Arnais True Wah Cakep True Boleh Oke Hatsunodoy Tengahnya nih Tengahnya dong Hatsunodoy Kayak kiri Ketengah Ya ampun Gak ada siapa-siapa Malah Bagus No 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 Shit Ya ampun Itu Hakimi cuman Lewatin doang Ngelangkahin buat ambil bola Astaga Limer mau katakan Masa iya pelanggaran Sih Duel 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 Alah lo Oh Bagus Esposito Bagus Loh Ayo Aduh Gak dapet Kayaknya bola kita ya Throwin Gila Gue tiap Neliat Barbieri Arnais lagi Passing Passing Rase Ingin melihat Pakai jatak Gue langsung sih Liam Barnes Barbieri Balik Barnes lagi tuh Tidak Terlalu maju Barnes Angkat dia ke Iyamamura Wakizaka Saito Manabu Oke Ayo Barnes Ini Nt Nt ini Oke Hakimi Dateng Good block Dari Ashraf Hakimi Shimoda Boom No Wasit Ya ampun Gimana caranya Tackle bersih sih Bangsat Di game ini Awas Awas Game coming Anda itu nyaris loh Bola didiemin aja Kers James Liat Bagus Kontrol bolanya Oke Liam Barnes Kasih langsung ke Marco Barbieri Ini dia 16 tahun dari Italia Barbieri Terubo langsung Kasih Masu nodoy Masu nodoy Lawas satu main Kasih ke tengah Ada Kazu Masih gagal sayang ya Manabu Counter attack dari Kawasaki sekarang Okizaka Shimoda Landro Damian Kasih-kasih gawa Di sisi kiri Namanya keren-keren Tatsuya Asigawa Dapet James Harusnya habis sih Seat Oke Alftime Lebih Keras dari Bayern Masa ya Ya well Nanti pun tau mereka Pasti sih Ya Hakimi Nggak punya tembakan loh Mereka kayaknya Sangat mengerti Main-main kita Analisa pertanian Lewan Bayern tadi Kali nih Si Kawasaki F ini Bahaya sekali Asuh Soalnya diserangnya Dari sisinya Expositor Aduh Bayern lagi Unggu lagi Kalo Bayern Menang ya Kita emang rip Pak Oke Ayo Piemonte Shimoda Dapet 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 Oh nice Arnais Oke Hakimi Barnes Sit Masa Masa Ya ampun Kalo gua Pasti pelanggaran tuh Barnes Kasih ke Arnais Barbieri Aduh Sayang banget Keblok Poki Zaka Leandro Damiau Berarti Ternyata Damiau Bukan Damian Kenapa gua Demut Damian Nggak tau ya Kizaka Anjing Kebobolan Nice GB coming Shit Nice 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 save Lemparannya Tidak nice Damiau Brazil Berarti dulu Wakizaka Wah Ini tanda-tanda Tidak bagus ini Di backheel Awas Tutup 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 Wah Wah Anjing Anjing Kawasaki Aduh Aduh Memang Setiap Setiap Preseason Kenapa Mesti ada Tim-tim Begini Si Bang Set Ya ampun Gocek Gocek Semuanya Lo Ya ini Mesti Nyetak Dua Goal Kita Nih Kalau Engga 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 Lolos Pasti Aduh Gua Sih Engga Peduli Tron Price Money Gua Cuma Peduli Jam Terbang Tanya aja Gitu Makin banyak pertandingan Makin bagus Loh Angkep Corner Aduh 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 Coba dia bisa ganti siapa ya Nggak ada Ya gue bisa Maksudnya Barkley lah Gantiin Barnes dulu Satu dulu aja Masih ada Corner Gallagher juga Ntar Chill Tengahnya bisa kita ganti Si Oke Barnes sebenernya oke loh Membaik dibanding Waktu itu Musim pertama Ya iyalah Sudah berkembang Pasti kita pinjemin Musim malu di Reading Semusim kan Loh Arnice Kayak kini Kenapa Didiem Astaga Kawasaki Corner Buat Kawasaki Duel Yo ampun Bengong gak tuh Semua pemain kita Cancel me Kasih kesar Lihat di Stefano Well done Bagus di Stefano Hasen Odoi Kasih langsung ke Arnice Arnice Barbieri True ball Perfect Ya bagus Ayo Arnice Goal pertama please Arnice shooting Kayak kiri Goal Arnice Well done Well done Assist dari Marco Barbieri Goal Pertama Buat Arnice Let's go Mantap Cuma anda Barbieri Yang tangannya kecil Arnice tangannya normal Nice Nice Bagus 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 16 tahun Nama anda Nama anda sama Seperti yang botak Ya Ya kan Joseph Guardiola Kan Pep hanya panggilan doang kan Tidak apa-apa Tapi Oke Gue sama Masih ada waktu 30 menit Bisa nih Cuma gue gak tau Bayon kayak gimana nih Nasibnya Oke let's go One boys Ayo dong Saya sudah percaya Kanda anda ini Main muda Bisa lah Masih gawa Pencetan go mereka Tari keluar Mitoma masuk Shimoda Bagus 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 Oke Di Stefano Kasih ke Barbieri Waduh Disikat Sama Shimoda Su Tanaka Kasih ke Sinan Tanaka Crossing Oke Good block James masih keluarin bola Hakimi Nice Sit Oke Well done Di Stefano Wah di Stefano Cakep dari tadi sih Oke Arnais Kasih ke Barbieri Barbieri Cross Barkley Masih Barkley Barkley Terubo Barbieri Shooting No Wah gila itu kalau goal sih Asli sih Barbieri Aduh Kurang Kurang kiri Kurang kiri Gak bisa kebaca banget Masih yang keepernya itu Meskipun ya penyelamatan Bagus itu Oke Marco Barbieri Kasih penek langsung Kalau Matsunodoy Matsunodoy Ada ruang tembak Tidak bisa Kembali ke belakang Arnais Shuting ai kanan Di blok sayangnya Hayate Gak Hatate namanya Chinen Tepat malasar Well done Langsung ke depan Di Stefano 16 menit lagi pak Kita butuh 1 goal nih Sumpah Angkat bola Hatate Chinen Tackle Aduh gak kena Fuck Hatate Nice 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 Esposito Kayak Asunodoy Kasih ke Barbieri Arnais Oke Oke Barbieri Gak bisa Kelahan dulu aja Gak apa Barkley Nice Arnais Aduh Terus berdisk Saya mana minta bola Sorry 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 Kelamaan Barbieri Backhill Barkley Dapet dong Yo ampun Ayo guys Masitu Udah gak lama lagi 10 menit lagi loh ini Ganti main dah Ganti main Ganti main Aduh Mereka ganti main dulu Aduh Barbieri Sebenernya bagus banget sih Arnais juga Tapi harus diganti Jeffrey Gue main Jastriker Mediros Masuk Galagher Masuk Partridge Masuk Bakayoko Gantiin Aselmi Udah Oke Let's go Come on 9 menit Well done Arnais Sama Barbieri Bagus sekali Oke Barkley Masih ke Mediros Para Gallagher Hudson Odoi Elliot Jeffrey Jadi striker tengah ya Oke Hudson Odoi Mediros Well done Elliot Jeffrey Aduh Dipotong lagi Pressing sih bang Eh jangan defensif 5 menit Ayo 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 Hitoma Ketengah Nice Jamie coming No Fuck off Anjing Anjing Kalah Dia bener Bang Seksi Dia selamatin Jamie coming Rebound Bola rebound Anjing Anjing Sat Bang Sat One 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 Oke Mediros True True Ball Come on Jeffrey Jeffrey Pasal gak kuat Oke oke Masih ada 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 Calagher Mediros Barkley Astaga Naga Tai No No Mampus Sat Sat Anjing Anjing Direketannya Aduh Ngalolos Grup ramu Sulu Anjing Bener 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 Bang Sat Ini sih mulanya dari sini Kau tim Jepang loh ampun Ini lagi astaga Gila gak ada Zuma langsung loh tapi Ya sudah lah Yang penting tetap ada sesuatu yang positif Mesti kita lihat dari Dua pertanian pramusim di episode ini Bahkan bagus banget sih Cuman geregetan aja bang set Maksudnya kayak udah diinget yang gue kemarin kan Jangan sampe antum kalah dari Kawasaki Kalah beneran emang gak dibantai Jadi gak bisa dibilang Dennis Lee Sport 3-0 sih Cuman kalah aja dan brengsek banget sih Kesel sih anjing bener-bener Masalahnya bisa menang dari Bayern loh tim ini loh Masa ya kalah dari Kawasaki bang set Ini gol perdana Arnais buat Chelsea Bapain academy Aduh ini sih Barbieri ini peluangnya Aduh andaikan lebih pojok itu masuk loh Dan bisa jadi gol yang bikin kita menang Aduh bang set bang set Inilah Aduh ampun lah Jamie kamenya udah berhasil melakukan pikiran amatan Bola reboundnya bang set gak ada yang cover ya Anjing kebobolan lah Ini gol Barbieri tadi ya Berarti Arnais satu asis satu gol ya Ini asis Arnais soalnya nih Gol Barbieri yang ini Itu dari Liam Barnes loh Bagus ya Oh dan Meskipun paha sama tangan Bidanya jauh banget Ukurannya paha gede Nt berotot Tangan kecil sekali Barbieri Angkat beban Barbieri Ngejim sedikit lah ya Joseph Arnais nih Asis Barbieri Oh Masih-masih satu gol asis Arnais Barbieri Bagus finishingnya Gila Di delay 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 Sampai deket keepernya dihajar sama dia Bagus Liat Delay 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 Deket baru dar Nah Bagus Oke Berarti Arnais Bisa lah ya Kita latih jadi striker Oke 4 shot 4 on target 2 goal Oh iya mereka sih peluangnya banyak banget lah 8 shot 6 on target sih Pas yang akurasi kita meningkat Dari tadi 85% Jadi sekarang 87% 8 tackle 2 fall Oke Arnais 9,4 ratingnya Wow Terus si Barbieri 9,3 Well done Oke Siapa lagi yang tinggi Udah sih Barbieri Arnais Masing-masing punya 2 shot on target loh Gak ada main lain yang punya Pas yang terbanyak Barbieri Sama Di Stefano Di Stefano bagus banget Barbieri Dribble Tackle Barbieri Satu Arnais Satu Bayangin Sar Satu Esposito Dua Esposito Amaris James Dua tackle Masing-masing Jamie coming 4 save Oke Ya Bayangin Menang juga Anyway Jadi kita Kalau menang pun Gak lolos Ya Busuk memang Cuman yaudah Gak apa Jadi Istilahnya Kesempatan kita Buat melihat Main udah tampil Berkurang aja Tapi tanang saja Ntar begitu kita Mau remain di Karabokap Mereka bakal tampil lagi Gitu ya 2,7 juta Budget Oke Tidak tidak usah bacot anda Board Minta juara UCL Kan Gak ada hubungan Sampra musim dong Oke Jadi Ini gue kasih lihat kalian Statsnya main kita Daripada musim ya Totalnya evaluasinya Jadi tampil Yang tampil semua tuh Ada Jamie coming Rich James Sar Esposito Partridge Di Stefano Medeiros Arnaiz Medeiros bikin 1 assist Arnaiz 1 goal 1 assist Arsene Rode tampil Semua pertandingan Jeffrey Arselmi Semua ya Jadi ini nama-nama yang Barusan gue sebut Yang tampil di tiga-tiganya Sebagai starter Atau dari bench Barnes main 2x Gallagher 2x Barkley 2x Barbieri 2 pertandingan 2 goal 1 assist Ya bisa dibilang Dia main terbaik sih Marco Barbieri Selama pramusim Tiga pertandingan di Jepang Hakimi 2 penampilan 1 goal 1 assist Caloba 2 penampilan Zuma 2 Terus Brown Bakayoko Sergei 1 Itu Udah Jadi atak goal terbanyak Kita sekarang Barbieri 2 goal Assistnya Medeiros Arnaiz Hakimi Barbieri Oke Dan si Barbieri Sudah naik 1 Sudah plus 1 ratingnya Pak mantap Coba deh developmentnya tuh Barbieri apa sih sekarang Advance playmaker ya Kalau si ini Arnaiz Lagi kita latihan Center forward kan Oke dikit lagi dia Ya ini mah Ini mah kelar nih bisa nih Langsung jadi CF Di episode ini Coba ya Jadi kita main itu Di akhir bulan ya Tanggal 31 Lumayan lah Ada 2 minggu istirahat Nah ini masalahnya Pial dunia apa kabar nih Udah semi final sih Oke Masih belum ada ya Uh Torgen Hazard Ke Atletico Madrid Nico Alvedi Ke Hoffenheim Hector Barin Ke Leverkusen Brian Beumo Ke Burnley Oke coba kita liat Belum main Semi finalnya Mana sih belum pada balik Bener-bener Tuh belum pada balik Lo masih gila Mau sampe kapan nanti Oke udah kita naikin Sharpness Jangan-jangan Komurtisial kita Mesti mainin mereka lagi nih Ya gak apa-apa juga sih Leverkusen mau beli Harley Highworth 2,4 juta ya Boleh diambil Silahkan Accept aja Oke Masih belum balik Pulisik Kemana pulisik sih Ampun No Oh Anjing kaget gue Gue kira Columbia Eliminate England Ternyata England masuk final Dan Spanyol gagal Gila finalnya Perancis England Spanyol kalah Padahal Kepak Lo ngecita 5 loh Wah England masuk final Anjing Kalo England juara Wtf Wait 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 Oke Menarik sekali Bentar Bentar Oh Third place dulu ya Spanyol Columbia Uh Perancis tuh menang Penalti loh Gila England menang tipis 2-1 Perancis Spanyol Di semifinal Piala dunia tuh Imah satu sama Terus Perancisnya menang 4-3 Dipindah Astaga Oke Ini gak ada tanggalnya Tapi ngapan mainnya Wah Ijo semua mantap ya Fitness Sharpness Moral Yang gak mantap Manager rating saya Masih merah 69 aja terus Brown Lone over Dari Burnley Kayaknya di titik ini Gue tidak perlu Minjemin dia sih Karena dia bisa berguna Buat backup ya Jadi gue akan Block aja Oke lanjut lagi Training Iya sih Ini kemungkinan besar Oh udah balik Nice Udah balik ya Udah balik ya Oh ini yang Inggris Juga daripada balik Anda balik sebagai Juara dunia atau tidak Ini Hey Oh my god England Juara dunia 2022 Ini oke Gak apa ya Ingat aja ya Ingat aja Sekedar diingat aja Tapi Kita kan 2021 Sekarang kan Tahun ini Euro kan Tahun depan tuh Pial dunia 2022 loh Apakah Akan terjadi Gue fans England sih Memang sih Shit Berarti Vikayo Tomori Ruben Loftus Cik Mason Mount Temi Abraham Ben Chilwell Lima pemainnya Kembali sebagai Juara dunia Ngalain Kante dan Perancis Shit Congrats England Respect Semoga terjadi Relive ya Wow Oke Dan nih Semua main Dibalik Cuman Sharpenessnya aman gak sih Oh aman kok Sharpenessnya Harpens banner Kok aman semua nih Malah Malah apaan Milkovic Safika Maziek yang Sharpenessnya Oh karena mereka Nggak di starter ya Oke Jadi gini ya Gue mungkin akan Langsung siapin sekarang Tim kita buat Nanti main di Comurity Shield Tentunya ya Gue harus Include mereka berdua sih Iya 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 dong Iya gak sih Masuk akal dong Mereka berdua Main bagus banget Gitu loh Sedangkan pemain-pemain ini Masih baru balik Dari Timnas Jadi gue mungkin Untuk beberapa Main akan gue kasih Langsung isirat lebih ya Jadi At least gue masukin Bench deh Mungkin agak Terlalu lebay Kalau gue masukin Starter Meskipun sebenernya Ini gak masalah juga Tapi selalu lawan kita Liverpool Jadi Nah Pulisik Anda Sudah kembali Dari mana Coba dia Ya ampun Oke gue menunggu Arnais Jadi striker nih Oke Highward kejual ke Leverkuset Nice 2,4 juta pounds Gue masih menunggu Arnais Jadi Bukan striker ya Center forward Oke Lanjut terus Terus lanjut Training terus 3-1 3-1 pokoknya mainnya ya Nah Yes Oke Bentar Warner development schedule Warner udah beres katanya developer 91 91 91 Timo Werner 91 Ampun Udah mentok semua lagi Pocar aja lah tuh Meskipun gak tau Ngaruh atau enggak Satu lagi Arnais ya Jadi Joseph Arnais Sudah berasal kita ubah Jadi Sutter forward Coba kita lihat ya Kalau gue pencet Y Berapakah naiknya Atau tidak naik sama sekali Oke Tidak naik sama sekali Tidak masalah Karena emang tujuan kita Ganti posisi dia Bukan untuk naikin rating Tapi untuk Ngelatih dia disini Karena emang kita butuh Striker backup Dan kita sudah punya sekarang Setelah Olivier Giroud Pension kan Praktis tinggal Temi dong Sekarang kita punya Joseph Arnais Mantap kan Bahkan kita sebenernya bisa Ganti Bisa ubah menjadi striker Lagi nih Oh lama sih 59 pekan ya Tapi Gak perlu lah CF juga oke banget Menurut gue Oke Jadi kita langsung latih dia Di Kayaknya harus Atribute shooting yang kita mantepin ya Jadi bombardirnya bagus nih Spread speed acceleration Finishing Atting position Shot power Long shot Reaction Heading akurasi Stamina Oke Ini bagus buat dia 11 pekan Sama attacking rate dia Bakal jadi high Karena dia sekarang Seorang striker Oke Nice Jadi sekarang Posisi dia CF Gak ada semiring Camp ya 16 tahun Dan Argentina loh Mantap Oke Good Hold on Oke kita bisa Lanjut training Berarti Nah Liat kan CF udah kan Enak kan CF RW Camp Oke udah Aman ini Ini nambah stamina nya Ini gak ini sih Fitnessnya Anda butuh Rest day ya Coba deh kita kasih rest day lebih deh Ini rest day aja deh To recovery Gak rest day aja Oh gak deh moral udah gak naik Biarin aja lah Yaudah ini gue siapin ya Jadi episode berikutnya kita langsung fokus Main di community shield Tahun Liverpool Oke 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 training terakhir ya Tahal 28 Juli Mantap Nice Arnais Barbieri juga udah match fit lah ya Sharpness nya Terus rest day 2 hari Tanggal 29.30 Terus 31 nya langsung gas Oke Coba kita liat What's the future for Arnais Apa sih Media Uh Real Madrid mau beli Hummels atau Laporte Hmm Liverpool beli Tilo Carer Oke Pembelian yang menarik sekali sih Actually anda di real life butuhin ya sih klub Teman-teman yang main sih Siapa Nat Phillips Wah bagus banget sih Henderson main di center price pun juga bagus sih RB Leipzig beli RxN 42 juta James Justin Cason Villa Alban Laffont Ke Sevilla Uh Oke Duh rasanya ngeliat ini seneng banget sih England celebrate winning the FIFA World Cup 2022 Pasti Garo Southgate managernya Oke Kita langsung gas Press con Oke Sip Manager rating belum naik Pemain semuanya fully fit Dan tentunya seperti gue bilang tadi Ini Dua nama ini Ya Mereka 2 main terbaik kita di pramusim Jadi kayaknya sih pantes Dapet kesempatan sih Oke Jamie kami juga sharpnessnya bagus ya Karena main terus di pramusim Kepa juga sharpnessnya oke banget Karena emang main-main ini meskipun Tidak ada Chelsea Tapi main untuk timnas masing-masing Yang gue bingung ya Iya sih Kurtzuma kenapa gak dipanggil timnas Perancis sih Gila Padahal dia Sutterback terbaik kita loh Maksudnya kayak Tom Worry-nya dipanggil timnas senior Inggris Oke Yaudah Jadi Di Stefano juga oke banget sih Main teras juga lumayan gitu Cuman ya emang dua main ini Stand out performernya lah Gitu ya Jadi kita langsung bakal memulai Musim kompetitif kita Karena kemarin pramusim sudah selesai Maksudnya episode ini sudah selesai Dan kemarin juga pertandingan pramusim Dan akhirnya baru di episode berikutnya Kita akan memulai Musim terakhir kita Yang bener-bener Pertandingan laga kompetitifnya semua disini Oke Nah terakhir Gue mau ngomong soal Pembelian Gue akan ngeliat beberapa Comment Yang bilang bahwa Bang lu jangan terlalu meremehkan Objektif ini Karena objektif ini Actually Ada beberapa yang Gue gak tau bener atau enggak Ada yang bilang bahwa Dia dipecat Karena gagal nyelesaikan ini Sign Satu Pemain yang ratingnya Ditas sama dua Gitu Jadi Gue memang udah bilang Dari musim malu bahwa Sergei Menkovi Saffik Kan jadi pembelian terakhir gue Tapi kan kita gak tau Bakal muncul objektif ini kan Jadi kayaknya sih Mungkin Meskipun ya Gue Balik lagi Lu Kalo ngeliat squad kita Oke Kita Kemarin Atau di team ini Kurang Apa Left back Kurang right back Gitu kan Tapi kan kita tau gak pake Left back atau right back Kita pake formasi ini Gitu loh Jadi Apakah perlu Masalah striker Oke Temi dan kebanyakan orang bilang Lu butuh striker backup Dan Arnais Pastinya Lu yang ngomong kayak gitu Tidak akan bilang Dia Cukup bagus lah Buat jadi seakan backup Tapi Perlukah balik lagi Karena Squad kita udah Udah penuh banget gitu loh Dan keeper pun juga Gue Ngerasa Ya udah Kepak Kepak utama Dan gue gak akan ganti Gitu loh Buat apa beli keeper Jadi balik lagi Gue sih terbuka untuk Yaudah ayo nih Kalo misalnya Mau nyelesaian objektif itu Datangin pemain Soalnya gini Pemain 82 plus Itu bukan main utama Lu liat Squad kita isinya semuanya Paling rendah tuh Ratingnya 84 Zuma Sisanya di atas itu Jadi kalo misalnya Kita datangin pemain yang Contoh ratingnya 83 Atau 82 83 lah Karena 82 plus kan 83 84 Ya mereka Mereka bukan Level team utama kita juga Anyway Jadi tetep kita datangin backup Dan gak masalah Kalo misalnya kayak gitu Karena emang Gue hindarkan adalah Datangin pemain yang Ratingnya tinggi Sampai harus Nge-replay salah tuh dari Oh Oh shit Actually Wait Okay Wait Fuck off Masih gak bisa Decoin rise Oke Ini masih gak bisa juga Maka Ya Nggak maksudnya Koinciden semacam apa sih Oh Kok masih display Rats just recently Joined the club sih Maksud Gak bisa juga Orang-orang dia udah cabut Dari kapan tau Tapi ya kita Gak mesti sekarang gitu loh Kita bisa Datangin dia di winter Terakhir sih Karena harusnya udah bisa Harusnya sekarang juga udah bisa Harusnya Oh karena dia baru gabungnya winter ya Butuh waktunya semusim ya Dia baru gabung winter tuh Winter kemarin kan Winter musim lalu kan Pertangan musim kedua berarti Berarti kita baru bisa Beli Upamecano tuh Winter yang akan datang Ya 8-12 kan 8-3 Jadi Upamecano Gue membuka untuk Ya udah Ayo 6 bulan terakhir Upamecano gabung Why not Saan yang terakhir kita bener-bener Pas banget buat Nyalasan objektif Dan kebetulan di real life Juga dealnya Ini gencar sekali mah sih Meskipun bukan winter di real life ya Tapi summer Hazard Nyalasan objektif Ya udah Silahkan lah Anda komen Karena ini cocok banget pak Mesti kita disuruh datangin pemain 8-2 plus Ini 8-3 loh Kayak Pas banget gak sih Udah diatur aja Kayak lu datangin dia lah emang Musim terakhir Udah disuruh aja sama board gitu Oke gue Meskipun ya Coba misalnya kita liat center back kita Oh gue tau sih Gini James, Zuma, Alaba Balik lagi Dia kan apa? 3 dari ratingnya kan Artinya di bawah mereka semua Gue gak ngerasa gue Mesti replace siapapun Oke ada beberapa orang bilang Alaba kurang bagus Tapi Menurut gue Ini kalo misalnya kita Satu kita replace aja nih Ini lagi gak balance Karena selama ini udah perfect banget Dengan Alaba yang punya pace James punya pace Zuma nya jaga dua udara Ini 3 pemainnya udah pas aja Di tengah Di center back Di jantung pertanganan kita Lu kalo misalnya replay satu atau dua Malah jadi gak balance Ntar Tomori pun juga bagus banget Berkembang terus Juara dunia cuy Terus Ini Mungkin Mungkin ya Kalo misalnya sampe Gue sih Harus jujur Gue Merasa Malang Sar Tidak sebagus itu Dari Dari yang gue coba gitu loh Well gue tidak pernah ngeliat dia main Di relief buat Chelsea Karena belum juga memang Tapi Dari yang gue rasakan Memang dia tidak sebagus itu Jadi Gue terbuka untuk Ya udah Kita jual Malang Sar Kita datengin Upamecano Selesai Jadi gak terlalu numpuk Karena kalo misalnya kita Datengin Upamecano Tanpa jual center back Terlalu numpuk pak Kebanyakan Itu loh Jadi Gue terbuka untuk itu Silahkan Kalian komen di bawah Dan kita akan ketemu lagi besok Langsung Untuk gas pertandingan FA Community Shield Curtain Racer di Inggris Pertandingan pertama Lawan Liverpool Mungkin satu episode aja ya Supaya besok gue bisa live streaming Karena kalo kayak gini sekarang Gak bisa live streaming gue Ini gue aja Ini sekarang jam 7 nih 7 malam Dan gue baru saja nge-record Belum rendering Belum uploading kan Jadi bisa live streaming Gue malam ini berarti Tapi ya sudah Supaya cepat Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax